Intro Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Noris Tera Kali ini kami akan menghadirkan kepada Anda berita terkini terkait Ukraina klaim tembak jatuh pesawat A-50 Rusia Militer Ukraina mengklaim menembak jatuh pesawat mata-mata A-50 Rusia di atas Laut Azov Menurut para analis, ini adalah pukulan telak bagi kekuatan udara pasukan Moswa Panglima Angkatan Darat Ukraina, Jenderal Valery Zalusnyi mengatakan Pasukan Angkatan Udara menghancurkan pesawat pendeteksi radar jarak jauh A-50 dan sebuah pesawat pusat kendali Il-22 Dikutip dari BBC, pesawat A-50 bertugas mendeteksi pertahanan udara untuk mengkoordinasikan target untuk jatuh tempur Rusia Kementerian Pertahanan Inggris pada 23 Februari 2023 menyebutkan, Rusia mungkin memiliki 6 pesawat A-50 yang beroperasi BBC belum dapat memverifikasi klaim Ukraina itu, sedangkan Rusia mengaku tidak memiliki informasi tentang serangan tersebut Kanal militer populer di Telegram, yaitu Reibar mengatakan, jika informasi jatuhnya A-50 benar dilakukan oleh Ukraina Maka itu akan menjadi hari yang buruk bagi Angkatan Udara Rusia Laporan lainnya mengatakan pesawat komando Il-22 juga terkena tembakan tetapi dapat mendarat kembali di Rusia Namun, jurubicara Angkatan Udara Ukraina, Yuri Ignat, mengklaim Il-22 rusak dan tidak dapat diperbaiki lagi Demikian berita terkini terkait Ukraina klaim tembak jatuh pesawat A-50 Rusia Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update Saya Honoris Tera dan segenap kru yang bertugas pamit unduh diri Terima kasih dan sampai jumpa Jangan lelok Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia